Kita wali informasi pertama, pemirsa tim penyelamat masih terus melakukan evakuasi terhadap korban reruntuhan sebagai gedung, maksud kami sebagian gedung kondominium 12 lantai yang runtuh hari Kamis lalu. Hingga saat ini petugas telah menemukan 11 mayat dan 150 lain yang masih dilakukan pencarian. Tim Sargabungan terus mencari korban yang berada di bawah reruntuhan beton dan baja dari kondominium di Florida yang runtuh pada Senin 28 Juni. Upaya terus dilakukan setelah petugas menemukan buah mayat lagi. Video yang dibagikan oleh Senator Jason Pizzo menunjukkan tim penyelamat meretas dan memilah-milah reruntuhan di Champlain South Towers di Southside. Upaya pemulihan terhambat oleh hujan deras dan beratnya lempengan semen yang menyulitkan pencarian secara manual. Korban rewas sekarang mencapai 11 orang dengan 150 orang masih dianggap hilang. Korban terakhir ditarik hidup-hidup 4 hari lalu dari gedung yang tiba-tiba runtuh pada Kamis 24 Juni saat sebagian besar warga tertidur. Dari Florida, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan, Terima kasih telah menonton!